Intro Halo para pemburu Di video kali ini Min Tokoshitsugun akan membahas pertanyaan SN SN Ah sulit namanya Dalam rubrik pertanyaan penonton SN Sandy kemudian bertanya kepada Mimin Dimana pertanyaannya adalah sebagai berikut Min bikinin konten dong Siapa saja yang bisa ngalahin Hisoka satu lawan satu Hunter x Hunter adalah serial yang didalamnya terdiri dari banyak banget karakter Lalu diantara banyak karakter itu Sebenarnya ada beberapa karakter yang bisa ngalahkan Hisoka satu lawan satu Hisoka sendiri sebenarnya karakter yang tidak terlalu kuat-kuat banget Jika mengacu pada data buk hanta-hanta Dalam buku buatan tugas tersebut Power level Hisoka cuma berada pada posisi 6 Dengan nilai sebanyak 24 Dari total 30 poin Selanjutnya jika disuruh menebak-nebak Berikut adalah beberapa karakter yang bisa mengalahkan Hisoka Versi channel ini Yang pertama ada Kloro Lucilver Ketua Ryodian ini sudah bukan tebakan lagi Melainkan sudah menjadi fakta Dalam pertarungan antara Kloro melawan Hisoka pada venue Heaven's Arena Kloro ternyata mengalahkan Hisoka Bahkan lebih parahnya lagi Hisoka akhirnya meninggal Namun berkat bantuan plot armor dari yang mulia togasi Hisoka akhirnya hidup kembali Meskipun Hisoka hidup kembali Terus kemampuan Nennya meningkat karena efek dari post-mortem Nen Namun Mimin masih tetap memihak Kloro Jika keduanya baku hantam kembali Pada pertarungan dalam Heaven's Arena tersebut Kloro terlihat mendominasi pertarungan Bahkan menurut pendapat pribadi Mimin Pertarungan tersebut merupakan pertarungan satu arah Banyak netizen yang berpendapat Kalau kemenangan mudah Kloro terhadap Hisoka Karena kondisi pertarungannya Memang menguntungkan Kloro Dalam venue Heaven's Arena tersebut Kloro bisa menggunakan banyak penonton Guna memaksimalkan jurusnya Namun menurut Mimin pribadi lagi Kloro bisa memanfaatkan situasi sebelumnya tadi Karena dirinya memang cerdas Selain itu Kloro juga punya banyak jurus Dimana jika di total-total Jumpa jurus Kloro sebanyak 11 jurus Itu baru jurus yang kelihatan loh ya Mimin yakin Kloro masih punya banyak jurus lainnya kok Kombinasi antara banyak jurus serta kecerdasannya Mimin yakin Kloro akan bisa kembali mengalahkan Hisoka Jika keduanya baku hantam lagi Karakter kedua yang bisa mengalahkan Hisoka adalah para lima netter kuat Lima pengguna netter kuat memang hanya Jingfreaks saja yang telah diketahui Namun meskipun begitu Empat orang sisanya Mimin yakin mereka semua tampaknya memiliki power level yang gak jauh-jauh amat Dari power level Jingfreaks Dan tahu sendiri kan Jingfreaks hebatnya seperti apa Berbekal pada kejadian tersebut Mimin kemudian menyimpulkan Kalau di antara lima pengguna netter kuat bertarung melawan Hisoka 1-lawan-1 Maka pihak pengguna netter kuatlah yang akan jadi pemenangnya Daftar ketiga yang bisa mengalahkan Hisoka adalah para pengawal kerajaan Para pengawal kerajaan adalah sekelompok monster dengan tingkat aura yang luar biasa Saat Dantan memasuki Aksmu Cibera Knuckle pernah mengatakan kalau jumlah aura Yuppie sebanyak 600 ribu Sebagai perbandingan saja Moral ternyata cuma memiliki aura jumlah 60-an ribu Melihat perbandingan aura yang mencapai 10 kali lipatnya dari manusia normal Mimin kemudian menilai Kalau tiga pengawal kerajaan bertarung melawan Hisoka Badut pedo tersebut akan wassalam juga Tapi Min Meskipun Hisoka wassalam Ntar juga hidup lagi kok Min Karena plot armor toga sih Karakter keempat yang bisa mengalahkan Hisoka adalah Meruem Jika para pengawalnya saja yang merupakan bawahan Meruem bisa mengalahkan Hisoka Maka Meruem bisa mengalahkan Hisoka juga Mengingat power level Meruem di atas para pengawalnya Bayangkan saja jika Meruem sudah menembakkan jurus aura blast yang mampu mengancurkan tebing Bisa apa Hisoka? Daftar kelima yang bisa mengalahkan Hisoka satu lawan satu adalah Isaac Netero Mantan ketua hunter tersebut mendapat gelar manusia terkuat selama bertahun-tahun Berbekal gelar manusia terkuat itu sudah cukup bisa dijadikan acuan jika Netero bisa mengalahkan Hisoka Bayangkan saja jika Netero menembak jurus Zero Hand kepada Hisoka Bisa apa Hisoka? Bisa plot armor lah Min dari Togashi Selain 5 daftar tersebut sebenarnya masih ada beberapa karakter lainnya yang bisa mengalahkan Hisoka Apalagi jika didukung kondisi yang memungkinkan Karakter-karakter tersebut diantaranya adalah Botobai Gigante Sayu Kansai Bionetero Pings Feitan Biske Gonmode Papunya Serta masih ada beberapa karakter lainnya Namun berhubung ini adalah rubrik pertanyaan penonton Dimana memang kontennya enggak terlalu panjang-panjang Kalau bisa Maka Mimin Sudai saja ya sampai disini Terima kasih Sampai jumpa di